Intro Gimana kabarnya pagi ini semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enggak, menduk menduk gak di rumahnya Kalau saya juga menduk, tapi semangatnya tetap ya Insya Allah, semoga Jadi kita bahannya itu yang Revenue Reconvention ini Itu kemarin udah sama Bapak juga Kemudian kita akan lanjut ke Ini disini ya Ini lumayan Bervariasi ya bahannya Jadi teman-teman juga harus bisa Ya harus bisa mengejar juga Mahahaman tentang materi ini Jadi jangan sampai Jangan sampai ketika sudah belajar Terus ditinggalin aja, tapi diulang-ulang lagi Kita masuk ke yang ini ya Kita masuk ke yang Allocating transfer Transaction price to separate performance Obligation Jadi ini adalah bagian Sekedar review kemarin Dari atas ini teman-teman sudah Lihat juga ya dari Bapak kemarin kan Step-stepnya apa aja Apa aja kemarin? Apa aja yang udah dipelajari? Coba di-share ke saya dulu deh Biar kita bridgingnya enak Masuk ke materi yang barunya Siapa yang mau share? Silahkan Dehan Ayo Apa aja nih? Ini udah saya bukain juga nih Di depan teman-teman semua Apa kira-kira ini tentang apa gitu Terus apa lagi yang perlu kita bahas berikutnya? Masih patir Review yang materi kemarin bo Ya boleh Apa aja kemarin yang udah dipelajari? Jadi materi kemarin itu kita Membahas tentang revenue recognition Jadi dalam akutan situ Revenue dapat kita akui ketika setelah memenuhi Performance obligasi Jadi setelah kita melakukan Kewajiban kita Maka Kita dapat mengakui revenue tersebut Jadi Ada lima prinsip proses untuk revenue recognition Satu Identifikasi kontrak dengan pelanggan Yang kedua Identifikasi kewajiban yang harus dilakukan di kontrak Yang ketiga Menentukan harga transaksi Yang keempat Mengalokasikan harga transaksi tersebut Dalam kewajiban yang sudah diidentifikasi Yang terakhir Mengakui pendapatan setiap poin yang ada Yang poin dua sudah dipenuhi Terus berarti udah sampai Secara keseluruhan kemarin Apas dia proses yang dilalui Untuk Mengakui pendapatan Seperti ini Sekedar review aja Berarti sekarang kita masuk ke yang berikutnya Yang keempat yaitu Meng Ini ya Allocating transaction price to separate performance obligation Jadi alokasi transaksi Kepada jenis pendapatan Atau kepada Kewajiban yang terpisah Nanti kita akan bahas itu maksudnya Apa kira-kira Jadi Disini sebenarnya dia banyak Jadi Disini dikatakan bahwa Mengalokasikan transaksi price kepada Separate performance obligation Nah Apa saja yang menjadi dasar Jadi misalnya ya Kita kasih contoh Apa ini maksud dengan Kira-kira apa yang menjadi Pengertian dari Separate performance obligation Siapa yang bisa share Apa kira-kira ini maksud dengan Separate performance obligation Apa disitu maksudnya Atau stand alone basis misalnya Apa Kata-kata disitu maksudnya apa Coba Gimana Gimana Jadi dia mengalokasikan transaksi Pada jenis pendapatan yang berbeda Gitu maksudnya kan Nah Jualnya terpisah Misalnya 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 kita Misalnya si coffee shop Coffee shop ini jual kopi Misalnya Terus dia jual Digi kopinya juga Berarti misalnya dia jual Kopi 3 dolar Kemudian dia jual Digi kopi 12 dolar Gitu kan Kalau misalnya Kita misalnya bayarnya Cuma bisa bayar Misalnya cuma Sembilan 13 dolar Kalau kita beli Dua-duanya Berarti disini kan Ada dua Sebenarnya ada dua pendapatan Disini Nah ini teman-teman Kita belajar bagaimana Kita bisa mengidentifikasi Pengakuan pendapatan Oleh si perusahaan tersebut Gitu Nah Ada misalnya Salah satu produk Yang tidak diketahui Harga individunya Stand alone basisnya Jadi harga Misalnya Kayak tadi Ada biji kopi Sama kopi Gitu Terus Harga dua-duanya Misalnya kalau kita beli dua Kita bisa bayar 15 Misalnya 15 dolar Itu totalnya Misalnya bayarnya cuma 13 Tapi tadinya Misalnya yang diketahui Cuma harga Biji kopi aja 3 dolar Yang satunya Misalnya gak diketahui Nah itu kita harus Memakai metode Untuk mengalokasikan Transaction price-nya Kepada Separate performance obligation Nah itu maksudnya Di sini gitu Jadi ada suatu produk Yang tidak diketahui Harga individualnya Nah Jadi kita bisa pakai Beberapa metode Seperti ini Ini ya Dibilang di sini Bahwa If not available Companies should use Their best estimate Nah Jadi Estimasi yang terbaik Terhadap apa Barang atau servis Yang dijual Oleh si perusahaan tersebut Gitu Nah ini ada Approach-nya Ada tiga Ya Allocation-nya Jadi Jadi misalnya Di sini Kalau misalnya Pakai adjustment market Assessment approach Teman-teman Ya Jadi Maksudnya adalah Kalau pakai adjustment Assessment approach Ini kalau misalnya Tadi harga Tadi ada dua item ya Ada kopi sama biji kopi Kalau misalnya Harga kopinya diketahui Tapi biji kopinya Tidak diketahui Maka kita harus cari Harga barang yang sejenis Dengan biji kopinya ini Yang kira-kira sama Misalnya mungkin biji kopi solo Atau apalagi nih Merak yang lainnya Untuk mengetahui harga ini Makanya dibilang Adjusted market assessment approach Karena dia berdasarkan Harga barang yang ada di Pasaran gitu Jadi kita harus cari nih Kira-kira berapa ya Nanti pendapatan Untuk yang barang ini Nah Kalau yang Simpelnya seperti itu Kalau yang di B itu Expected cost plus margin approach Jadi itu maksudnya Kita Kita gak tahu Pertama kan Costnya gak tahu berapa Misalnya cost dari Apa tadi yang gak tahu Biji kopi ya Nah misalnya Costnya Satu Tapi kita tahu nih Marginnya dua Berarti harga itu jadi tiga kan Tiga dolar misalnya gitu Nah misalnya ada lagi Satu lagi harga barang A itu 14 Harga barang B misalnya Tiga dolar Kemudian Totalnya berapa Tujuh belas dolar Misalnya gitu Jadi Di sini sebenarnya Dia menilai bagaimana Mengalokasikan Transaction price itu Terhadap beberapa Performance obligation Yang terpisah gitu kan Dengan menggunakan Expected cost Cost plus margin Nah kalau yang residual approach Kira-kira gimana Residual approach ini Kalau A diketahui Kayak yang tadi Kalau misalnya A 14 dolar Harga B tidak diketahui Ya Berarti kalau pakai residual approach Barangnya ada dua nih Totalnya 15 Berarti kira-kira yang satunya Harganya berapa Selipih total sama Barang A Ya Jadi kita tahu kan Nah itu yang residual approach Jadi kalau tadi yang Adjusted market Kebayang ya Jadi di sini Informisasi-nya Jadi Avaluate the market In which it sell good and services Jadi Dia berdasarkan harga pasar Jadi kita Approach-nya itu Berdasarkan referring Referring to the price Company competitor Jadi kalau Jadi kalau misalnya Ada kompetitor Kita jadi tahu Harga barang yang tadinya Mungkin in totalnya Kita mengakuinya Oh Habis dihitung Oh ternyata harga Kayak tadi misalnya Jadi kopi solo Terus ada lagi kopi apa gitu Mungkin yang suka nonton Atau kopi shop tahu Kayak Kopi apa lagi ini kira-kira ya Berapa di pasaran misalnya gitu kan Nah itu yang menjadi Approach untuk menentukan harga Dari produk yang kita jual tadi Terus juga Tadi ya Sudah dibahas juga Expected Jadi ini yang tentang Mengalokasikan transaction price Ke Separate commence obligation Kemudian Jadi ini adalah Ini adalah Ini sebenarnya Nggak Nih Kita lihat ya Contohnya Handler company Establish Manufacturer equipment Menggunakan In the construction industry Jadi ini multiple performance Obligation Jadi handles product Range Ranged product itu Dari small To large Individual pieces To complex system Jadi banyak komponennya Gitu kan Unit selling pricesnya Dari 600 ribu Sampai 4 juta Ya The installation process Doesn't involve changes Jadi tidak Termasuk Perubahan terhadap Equipment dari featurenya Dan doesn't require Property information Untuk menginstall Equipmentnya Ya Kemudian Handles Has the following arrangement Dengan Chai company Jadi si Chai ini Membeli equipment Dari handler Seharga 2 juta Dan Apa Memilih si handler ini Untuk melakukan instalasi Nah Handler Charge the same price Untuk equipment Apakah itu nanti Akan diinstalasi atau tidak Nah Some company Do the installation Because they either Prefile Jadi Beberapa perusahaan Dia sebenarnya Memilih Melakukan instalasi Oleh diri mereka sendiri Kan Atau misalnya Dilakukan oleh Employee mereka Nah The installation service Included in arrangement Dalam stand alone Selling price Itu adalah 20 ribu Jadi itu ada Installation service Di situ ya Kemudian si handler ini Mearrange Dengan si Chai company Jadi tadi handler Siapa disini Handler siapa Jual Ya Penjual Establish Manifest Jadi dia yang Apa disini Jatuhnya Dia berarti Bekerjasama dengan Si Chai ini ya Untuk lakukan instalasi Ya kan Nah Kemudian Apa tadi lagi Nih Oke Kemudian Handler has the following arrangement The stand alone selling price Nah Berarti kan ini kan tadi Berbicara tentang stand alone basis Jadi kayak kita harus tahu dulu Harga Yang terpisahnya itu berapa Nah Untuk yang training session 50 ribu Dollar Kemudian Chai is obligated to pay handler 2 juta Itu terhadap installation Equipmentnya dia Kemudian handler Handler ini mengirim Equipment Di 2019 Tanggal 1 September Kemudian menyelesaikan Instalasinya di November 1 Oke Nah Maka kalau misalnya begitu Kontrolnya sudah Sepenuhnya Begitu ya Dipindahkan Nah Training related to the equipment Start once installation is completed Jadi Trainingnya Tadi kan ada training Apa juga ya Biayanya juga ya Enggak Di sini ya Training session ini Berarti dia bilang Useful life-nya Itu adalah Equipmentnya adalah 10 tahun Oke Kemudian Oke Nah ini multiple Formers obligation ya Kemudian Di Apa Kira-kira yang menjadi Performance obligation Pada saat penjualan Equipment Jadi Handlers Handlers ini kan Tujuannya utamanya Tadi kan menjual Equipment Ya kan Tapi dia ada Service lain Kayak instalasi Kemudian training Gitu kan Yang bisa diberikan Kepada pihak lain Nah Nah Jadi Training Equipment Dan instalasi ini adalah Tiga Item yang terpisah kan Jadi produknya ada Equipment Kemudian dia juga Memberikan Apa namanya Jasa instalasi Gitu kan Kemudian juga memberikan Training session Nah Masing-masing itu Itu punya stand alone Selling price Ya kan Kita lihat tadi Jadi Tadi kan Berapa Stand alone selling price-nya Untuk yang masing-masing itu Untuk yang si Equipmentnya sendiri itu Berapa tadi Dua juta Dua juta Ya gak Iya bu Iya bu Dua juta Ya kan Kemudian Nah terus dia bilang gini Terus pertanyaannya If there is more than one performance obligation How should the payment of two million Be allocated Jadi Bagaimana Pembayaran dua million ini Bisa dialokasikan Padahal kan Karena kan ketika Mungkin ketika orang membeli kan Dia cuma bayar Dua juta Tapi sebenarnya Yang dia dapat itu Ada Ada trainingnya Ada instalasinya juga Gitu kan Ya gak Nah Berarti disini Kita harus mencari Dan mengalokasikan dulu Jadi total revenue-nya Misalnya dua juta Nah itu harus dilakuasikan Kepada Tiga komponen itu Nah berdasarkan Stand alone selling price-nya dia Nah stand alone selling price-nya Equipmentnya tadi berapa Dua juta Kemudian installation fee-nya Dua puluh ribu Dan training-nya adalah Lima puluh ribu Gitu kan Berarti total Stand alone selling price-nya sendiri Itu adalah Dua juta Tujuh puluh Tujuh puluh ribu Ya kan Nah kemudian kita lihat disini Jadi kan kita mau Mengalokasikan yang total revenue Yang tadi berapa Dua juta kan Iya gak Nah berarti Iya bu Kita bagi dengan Dua juta Tujuh puluh ribu Dikali dengan Dua juta Ini adalah alokasinya Nah makanya tadi dibilang Adalah Apa namanya Multiple obligation Karena dia Dalam ketika misalnya Mencoba Itu banyak Apa namanya Kewajiban yang lain Yang harus dilakukan Perusahaan Gak cuma Equipmentnya aja Tapi dia juga punya Kewajiban untuk Melakukan Gitu kan Kalau gak dari perusahaan sendiri Ini dia mau mengakui Ini revenue ini Otomatis dia harus Pisah-pisah kan Untuk training-nya sendiri Dia berapa Dapetnya Untuk instalasi sendiri Berapa gitu Nah ini adalah Salah satu step Yang dilakukan Untuk berkaitan dengan Multiple performance obligation Jadi dalam satu Equipment yang dibeli oleh Oleh si Customer Itu banyak Apa namanya Service Dan juga produk Yang mereka bisa terima Gitu kan Produknya Equipmentnya Kemudian service Grupa training Kemudian juga Instalasi Gitu Kemudian If there is more than one performance How should the payment Be allocated Jadi Kalau misalnya Lebih dari Satu obligation Dibilang gitu kan Berarti kira-kira Gimana nih Pembali payment Terhadap yang 2 juta Ini dialokasikan Kepada komponen tersebut Karena tadi kita Udah hitung Ya kan Ya berarti kita tinggal Jurnal aja kan Kan kita terimanya 2 juta Ya kan Perusahaan Berarti dia Harus mencatat Sales revenue Dan juga service revenue Terhadap Installationnya dia Gitu kan Jadi disini adalah Ada service revenue Installation Kemudian ada Apalagi disini Kena Ya ada Ada unearned service revenue Kenapa unearned service revenue Ini Ada 48 ribu Diterima di Dari training Training session tadi ya Nah Sales revenue Sebesar 932 Nah gitu Jadi berarti Simpelnya tadi Kalau misalnya Si Apa Customer ini Membeli produk Gitu kan Tapi dengan Banyak gitu Service yang mereka terima Nah itu sebagai perusahaan Kita harus mengalokasikan kan Revenue yang kita dapatkan Kepada Komponen-komponen Yang sudah ada dalam Produk dan service Si perusahaan tersebut Ya Bu Jadi training itu Termasuk pendapatan Diterima di muka nanti Bu Kalau di kasus ini Berarti ya Bu ya Gimana Yang training itu Bu Berarti jadi pendapatan Diterima di muka Kalau di kasus ini Ya karena Karena dia belum Dia kira-kira Sudah melakukan itu Belum Dalam hal ini Oh iya belum 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 Nah itu kita perlu Tapi kan Dia menjadi bagian Dalam itu kan Makanya dicatat sebagai Service revenue Nah kemudian If there is more than Sama aja soalnya Berarti Kemudian selanjutnya Setelah kita Mengalokasikan tadi Kan Kita Di November 1 2019 Di perusahaan itu Jadi Mengasumsikan Cost of equipmentnya Adalah 1 juta 500 Berarti kalau misalnya Udah ketahu Cost of equipmentnya Berarti kita langsung Catat aja kan Cost of goods soldnya 1 juta 500 Terhadap inventory Oke Kemudian Handlers recognize revenue Dari penjualan equipmentnya Once the installation is completed Katanya Ketika complete Jadi Kalau misalnya Sudah ada Diketahui Nah ini baru masuk disini Yang Unown service revenue nya Ada training nya Kalau tadi kan Kita masih Masih mengakui Tapi kan Masih belum Dijalankan kan Nah Kemudian teman-teman Lihat disini In addition It recognize revenue For installation fee Nah Karena servisnya Has been performed Nah Maka dari itu Ini dicatat dengan Menggunakan Straight line basis Jadi tadi dia 48 ribu ya 39 In total kan Kemudian Dikali dengan Dia udah jalan berapa tadi Berapa bulan Berjalan 2 bulan ya Dari November awal Ya kan Ya gak Tanggal yang tadi Iya bu Iya bu Dalam hal ini Menggunakan Straight line basis Dibagi dengan 12 Sehingga Dapatlah perbulan itu Adalah untuk yang Training revenue nya Itu 4.026 Kan Nah kemudian Nanti kita Sebenarnya ada lagi Jadi untuk Diusahakan Ini kan bisa 2 kali Pertemuan lagi Kayak hari ini Terus besoknya Atau kayak Next meeting Kita bahas yang Percentage of Complation method ini Nanti dia ada di Appendix Tapi belum Belum sekarang Oke Ini gambaran Buat teman-teman aja Jadi journal entries Kalau misalnya kita Mau mencatat Training revenue Untuk 2 bulan Berarti itu adalah 8.052 ya Nilainya Itu dapatnya dari 4.026 Ini dikali 2 Unure service revenue Dan service revenue Terhadap Training session Yang tadi Ya kan Gitu Berarti apa aja Tadi yang udah Dicatat pertama Ketika misalnya Diketahui Alokasinya Itu teman-teman Langsung Bagi dengan Revenue yang ada Kemudian dibagi Dengan total Dari standalone Selling price-nya Masing-masing kan Kayak gini kan Kemudian Barulah nanti Dibuat Pecatatannya Di November 1 Itu diterima 2 juta Kemudian apa aja Alokasi-alokasi Yang lain kan Kemudian apa lagi Setelah itu Diketahui juga Cost of goods sold Berarti kita harus Record juga Cost of goods sold Di November 1 Nah setelah itu Di Desember 31 Itu setelah Setelah dilakukannya Apa Training Gitu kan Jadi service-nya Has been performed Sudah di Jalankan Barulah disini Dicatat Cost of goods sold Nah disini ya Unowned service revenue Dan juga training 8.052 Oke Nah Nah ini kan Di Desember 31 2019 Ya kan Ini kan masih Di 2019 Dia di tahun yang sama 2019 tadi kan Awalnya Nah Kemudian Kira-kira Di 2001 Dia di berapa lama Tadi dia Kasih tau Ininya Electrating transaction Price nya Jadi Di Desember 31 2020 Dia bilang gini Handler Recon us revenue Di Desember 31 Berarti yang dia Dapetnya dari sini tadi ya Yang total yang sebelumnya Yang Satu juta ini kan Itu dapetnya dari Satu juta Tiga dua Gini kan Kemudian Handler Smack the following Juna entry Untuk Mencatat Remaining Revenue nya Jadi di Desember 31 2020 Itu Dicatat Unearned service revenue nya Sebesar 40.257 Itu udah dikurangin ya Tadi yang udah dicatat Selama Dua bulan Yang 40.052 Oke Sampai sini Kebayang Alurnya gimana Mulai dari Mengalokasikan dulu Kemudian Apalagi tadi Lanjut Apa lagi Bu izin tanya Ya Dan Kenapa Dia sampai Desember 31 2020 Kan habisnya Bukan di Desember Bu Di Oktober Kalau gak salah Bu Dia kan untuk 12 bulan Itu Coba kita lihat Di soalnya ya Disini Informasinya Dia Itu gimana Tadi Anda gak dikasih tau Kalau ini Sebenernya dia sampai Jadi Jadi dia membelikan Obligation Performancenya Dia itu Harusnya dia dikasih tau Kalau misalnya Memang sampai Jadi kan ini pencatatan Di akhir tahun ya Yan Nah Berarti kalau misalnya Dia Disini Coba kita lihat ya Training Related to Equipment Last for one year Dia bilang Jadi ada informasi Tambahan kan Ya gak Untuk trainingnya sendiri Kita kan mencatat Tadi Bukan yang Ini kan yang kita catat Yang equipmentnya Itu kan memang Useful life-nya 10 tahun Ya kan Nah Kalau untuk training Related to equipmentnya Itu mulai dari Ketika terjadi Instalasi Sampai Satu tahun Berlangsungnya Gitu kan Ya gak Berarti trainingnya ini Kira-kira sampai 10 tahun Atau sampai Setahun aja Yang perlu kita catat Berarti cuma Last for one year Ya kan Sama setahun Terus coba kita lihat Disini Ya Instalasinya kapan tadi Jadi once the installation Completed And last for one year Jadi pertanyaannya Kenapa gak balik ke ini Berarti kan Equipmentnya di-deliver September 1 Yan Ini Nah Jangan sampai bingung Karena ini Kita berbicara tentang Yang trainingnya Bukan yang equipmentnya Makanya tadi Dalam satu Dalam ketika membeli Equipment itu Banyak kan Performance obligation Makanya dia bilang Masing-masing Apa namanya Kewajiban yang terpisah Itu kan juga Ada syarat-syarat tertentu Juga gitu Kalau untuk equipmentnya Sendiri memang 10 tahun Berarti kan Berakhirnya di bulan Apa nih 10 tahun setelah ini Gitu kan Nah Untuk trainingnya sendiri Itu Cuma 1 tahun Gitu Berarti kita harus Mencatat Di Desember 31 2020 Dari 2019 Dia Iya gak Coba Gimana Yan Berarti Mulai Trainingnya Itu kan November Kita lihat Tadi dia mulai Trainingnya Kapan Max A following entry To record Brussels Coba kita lihat Ada gak Dibilang disini Dia mulai Trainingnya Kapan Jadi Once installation Abis itu Setahun Kan ya Ada gak Soal ini Dimana Dimana And read Amount And max The following Bentar Berarti Kalau ini Asumsikan Saya gak Lihat di Bukunya juga Harusnya ada di Textbooknya Jadi kalau Misalnya di Slide ini Kadang-kadang Ada informasi Makanya tadi Saya ganti Slide-nya Karena Kalau gak salah Di slide sebelumnya Itu kayak Gak ada Informasi Yang ini Jadi dia Gak Complete Informasinya Berarti Anggap Misalnya Ketika Dia Di Desember 31 Berarti Kalau Misalnya Instalasinya Itu Dia mengakui Disini kan Dia mengakui Di Desember 31 2019 Ya Ya gak Dia Revenue Itu Di 2019 Berarti Dia Loss for One Year Berarti Dia Hanya Bertahan Satu Tahun Otomatis Di Desember 31 2020 Itu Sudah In total Yang kita Catat Sebagai Service Revenue Ya gak Bu Mau Tanya Bu Berarti Enggak Dihitung Dari November Berarti Bu Ya Soalnya Di PPT Yang Di Atas Satu Nomor 56 Ya Disini Dia Mengakui Pendapatan Pelatihan Mulai Dari Satu November Mana Mana Ini Bukannya Sel Di bawahnya Bu Di bawahnya Nah Ini Bu Training Revenue Ah Berarti Makanya Disini Dia Catatnya Dua Bulan Jalannya Iya Bu Dua Bulan Itu Karena Penyesuaian Akhir Tahun Terus 2020 Kenapa Sampai Desember Jadi 14 Bulan Sebenarnya Ini Dia Mencatat Pada Akhir Tahun Adjusting Entry Jadi Enggak Disesuaikan Pas Habis Kewajibannya Itu Ya Bu Harusnya Di November Gitu Ya Kan Kita Mencatatnya Di Desember 31 Berarti Berarti Yang Di Desember 31 Ini At The Year End Pada Akhir Tahun Berarti Otomatis Yang Dicatat Sisa Dari Yang Berarti Enggak Disesuaikan Lagi Dengan Jumlah Karena Dia Habis Di November Ya kan Iya Penyesuaiannya Di Desember 31 2000 Kan Dibilang Adjusting Entries Yang Kita Catat Pada Akhir Tahun Gitu Karena Kan Sudah Berakhir Cuma Satu Tahun Sebenarnya Ini Dia Mencatat Ini Mengarahkan Kita Untuk Mencatat Pada Akhir Tahun Gitu Jadi Kalau Misalnya Jadi Misalnya Di November Itu Sudah Ada Juga Tapi Penyesuaiannya Kita Catat Di Desember 31 2020 Karena Jaraknya Satu Saya Nggak Ada Lihat Bukunya Mungkin Di Buku Ada Yang Akses Ke Buku Gak Ada Sama Bu Dia Mencatat Remaining Training Revenue Di Tahun 2020 Itu Otomatis Dia Cuma Catat Sisanya Gitu Gak Mungkin Nambah Karena Dia Udah Ditentukan Di Awal Service Revenue Berapa Maksudnya Mungkin Kita Nambah Dua Bulan Lagi Untuk Training Berlangsung Atau Berumurnya Cuma Satu Tahun Jadi Kalau Misalnya Ketika Kita Buat Pencatatan Di Akhir Tahun Otomatis Kita Menyesuaikan Dari Nilai Yang Sisa Dari Service Revenue Tadi Untuk Training Session Gak Mungkin Nambah Karena Dia Sudah Ditetapkan Di Awal Karena Dia Cuma Ingin Memberikan Service Training Session Satu Tahun Kemudian Sudah Disesuaikan Di Akhir Tahun Kemudian Sekarang Dia Mencatat Di Desember 31 Dia Batasnya Cuma Setahun Otomatis Dia gak Nambah Lagi Training Session Walaupun Kita Mencatat Penyesuaian Di Akhir Tahun Berarti Kita Nyatat Sisanya Dari Yang Sudah Dicatat Di Tahun Sebelumnya Sebenarnya Dia Mengarahkan Ke Gitu Oke Gimana Nanti Mudah-mudahan Kita Ketemu Soalnya Yang Kayak Gini Yang Bisa Kita Bahas Karena Ini Kan Kita Lihat Satu Contoh Nih Karena Berarti Tadi Masalahnya Berlandingan Bulan Gitu Ya Teman-teman Yang Lain Yang Lain Gimana Bisa Kita Ya Cud Saya Masih Paham Beda Standing Alone Price Sama Allocating Transaction Price Gimana Gimana Saya Masih Kurang Paham Apa Beda Standing Alone Price Sama Allocating Transaction Price Standing Alone Itu Maksudnya Dia Berdiri Sendiri Gitu Jadi Kita Mengalokasi Jadi Gini Ini kan Kasusnya Adalah Ketika Misalnya Perusahaan Ya Perusahaannya Di sini Siapa Tadi Si Handler Jadi Dia Dia Menjual Equipment Gitu Kan Nah Ketika Dia menjual Equipment Kita Sebagai Pembeli Gitu Kan Kita Sebagai Pembeli Menerima Apa Aja Nih Yang Kita Dapatkan Service Dari Dia Berupa Instalasi Ya Kan Kemudian Apa lagi Tadi Service Yang Diterima Berupa Training 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 Kemudian Equipment Sendiri Gitu Kan Iya Maksud Dengan Standing Alone Price Itu Adalah Kan Ketika Dijual Equipment Itu Harganya Misalnya Kita Belinya 2 Juta Nah Dari Pihak Perusahaan Dia Harus Memisahkan Kira-kira Dalam 2 Juta Ini Ada Training Dia Harus Mengakui Pendapatannya Terpisah Ya Enggak Nah Dia Harus Mengakui Terpisah Kayak Dia Harus Mengakui Pendapatan Atas Training Kemudian Mengakui Pendapatan Atas Instalasinya Gitu Kan Nah Makanya Disini Disebutkan Allocating Transaction Price Dia Maksudnya Mengalokasikan Harga Transaksinya Itu Sengih Itu Kepada Kan Judulnya Separate Performance Obligation Jadi Maksudnya Kepada Kewajiban Yang Kemudian Install Kemudian Dapat Equipment Sendiri Nah Itu Maksudnya Jadi Maksudnya Allocating Transaction Situasi Ini Maksudnya Mengalokasikan Harga Transaksi Kepada Komponen Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Komponen Apa Aja Tadi Kayak Equipment Sendiri Kemudian Installation Apa Jasanya Kemudian Ada Apalagi Satu Lagi Tadi Training Session Nah Itu Maksud Mengalokasikan Harga Itu Jadi Ketika Misalnya Kita Perusahaan Kita Mau Mencatat Pendapatan Trainingnya Berapa Kira-kira Nah Itu Kita Bisa Tahu Berapa Dengan Kenapa 50 ribu 50 ribu Kenapa Stand alone Karena Tadi kan Dikasih Tahu Di awal Kalau Itu kan Stand alone Itu kan Selling Pricenya Jadi Selling Pricenya Dari Sama Kayak Tadi Yang Saya Bilang Misalnya Ada Kopi Harga 5 Dollar Kemudian Biji Kopi Harga 15 Dollar Misalnya Tapi Kalau Kamu Beli Dua-duanya Itu Kamu Bisa Dapat 18 Dollar Berarti Itu kan Ditotalin Kan Itu kan Kalau Misalnya Jadi Sama Kayak Gini Jadi Kalau Misalnya Kamu Beli Equipment Itu Harganya 2 Juta Tapi Sebenarnya Kalau Yang Dijumlahin Satu-satu Itu Lebih dari 2 Juta Gitu Nah Kayak Gini Makanya Dialokasikan Nah Iya Karena kan Nah Makanya Tadi kan Ada 3 Cara Untuk Menemukan Apa Alokasi Approach Allocation Apa aja Tadi Yang Adjusted Market Jadi Misalnya Dari Tiga Item Ini Misalnya Ada Yang Tidak Diketahui Harga Selling Pricenya Berarti Otomatis Misalnya Harga Equipment Misalnya Harga Equipment Yang Tidak Diketahui Berarti Equipment Ini Harus Atau Misalnya Training Session Di Tempat Lain Misalnya Dua Jam Itu Berapa Bayarnya Atau Berapa Kedapatannya Nah Kita Harus Cari Harga Yang Sesuai Dengan Kompetitor Kita Kira Kira Berapa Mereka Meletakkan Harga Harga Jadi Gitu Maksudnya Makanya Tadi Ada Tiga Approach Adjusted Market Kemudian Ada Apalagi Tadi Yang Cost Plus Margin Kemudian Ada Residual Jadi Residual Kalau Misalnya Ini Cuma Dua Yang Diketahui Satunya Diketahui Berarti Totalnya Diketahui Misalnya Totalnya Diketahui Berarti Kita Bisa Tahu Yang Satunya Berapa Nah Gitu Terima kasih Bu Dan lebih Jelas Ya Makasih Diketahui